Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen, Iin Windarti Arisugianto, bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah JKPD Kabupaten Kebumen, Jumat 22 Maret 2024, melaksanakan monitoring ketersediaan dan pemantauan keamanan pangan bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 di Pasar Tumenggungan dan di Pasar Modern. Dalam monitoring dan pemantauan di Pasar Tumenggungan Kebumen, Tim JKPD menemeriksa puluhan sampel dari berbagai jenis sayuran dan bahan makanan seperti kikil, ikan asin, dan lainnya. Dari uji laboratorium terhadap sampel bahan makanan, ditemukan beberapa bahan makanan seperti cumi kering dan teri asin yang mengandung formalin. Menanggapi temuan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen berharap agar warga masyarakat berhati-hati dan waspada apabila berbelanja. Disampaikan oleh IIN bahwa stok bahan kebutuhan pokok masih cukup. Terdapat kenaikan harga untuk beberapa komunitas namun masih dalam tahap wajar. Untuk keamanan pangan menghadapi Ramadan dan Hari Raya Ecosidri tahun 2024, insya Allah untuk komoditi beras dan pangan yang lainnya insya Allah aman. Untuk buah, sayur, insya Allah juga aman dari pesticida. Nah, satu yang agak harus waspada untuk masyarakat, tetap jangan membeli teri nasi dan cumi asinnya. Karena sudah pasti pendapatan mengagum formalin. Usai melakukan pemantauan di Pasar Tumenggungan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen bersama Tim JKPD juga melakukan monitoring dan pemantauan keamanan pangan di Pasar Modern. Di sini tim menemukan beberapa stok bahan makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, serta beberapa makanan kaleng yang kemasannya penyok. Terhadap temuan tersebut, Kepala Distapang Teguh Yuliono menyampaikan bahwa pihaknya memberikan imbauan untuk tidak menjual bahan makanan yang terindikasi formalin dan memberikan tanggal kadaluarsa pada bahan makanan yang tanpa tanggal kadaluarsa. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.